Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari kuburan penderitaan Bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari kuburan kemiskinan Bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari kuburan kesenjangan sosial Bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari kuburan kebodohan Bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari kuburan ketidakadilan Uang rakyat dirampok bareng-bareng Bukannya marah, malah senang Uang rakyat dikuras bareng-bareng Bukannya dong kok, kok malah senang Uang rakyat dirampok bareng-bareng Bukannya nimput para perampok tersebut, malah mendukung Ini saya gak habis pikir bro Ini saya gak habis pikir Pada logika mengatakan Kalau uang kita dirampok Itu kita pasti marah Pasti untuk perampok Tapi di Indonesia Uang rakyat dirampok Malah senang dan mendukung perampok Otak sudah gak masuk Bangsa ini Bangsa ini Bangsa pejuang Tak mungkin pilih capres Pecundang Bangsa ini Bangsa pejuang Tak mungkin pilih capres Pecundang Bangsa ini Bangsa pejuang Bangsa pejuang Tak mungkin pilih capres Pecundang Bangsa ini Terutama Bangsa pejuang Bangsa pejuang Tak mungkin pilih capres Lebih bayar Apeka diam saja Kejaksaan diam saja Kejaksaan diam saja Kepolisian juga diam saja Korupsi Lebih bayar Lebih bayar itu Korupsi Uang rakyat Lagi-lagi dicuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air Pak Anies ini banyak melakukan lebih bayar Timbul sebuah pertanyaan Apakah itu merupakan sebuah korupsi atau bukan? Banyak orang Yang pulau Anies Baswedan Khususnya wakil gubernur BKI Mengatakan bahwa Lebih bayar ini bukan korupsi Ya bukan korupsi kalau ketahuan Kalau nggak ketahuan Ratusan miliar duit negara dirampok Digondol bareng-bareng Dikuras bareng-bareng Bagi hasil bareng-bareng Ini kan jelas Sebuah korupsi Baik diketahui maupun tidak diketahui Baik secara langsung maupun tidak langsung Apapun alasannya Sekali korupsi tetap korupsi Apapun bungkusnya Sekali maling tetap maling Apapun temanya Sekali ngerampok tetap ngerampok Saya kira rakyat Indonesia ini tidak bodoh Khususnya rakyat Jakarta ini tidak bodoh Tidak akan percaya begitu saja Pada omongan-omongan Dari para penukung Anies Baswedan Dan wakil gubernur BKI Yang mengatakan bahwa Lebih bayar ini bukan korupsi Kalau satu kasus Bolehlah Dianggap sebagai keteledoran Tapi kalau sampai lima kasus Sepuluh kasus Dan kejadiannya terus berulang Dan terus berulang Berarti ini adalah sebuah modus Perampokan gaya baru Yang ditampilkan oleh Anies Baswedan Dan kawan-kawan Agar terbebas Agar tidak terjerat hukum Dalam bahasa Al-Quran itu Innal munafiqina yukhadiunallah Hanies Baswedan ini Punya akirat meskipun Meskipun sebesar di Jizaro Jadi saya peringatkan Saya nasihatkan kepada Anies Baswedan Dan kawan-kawan Segera bertobat loh Apapun alasannya kalian itu Sudah dicap oleh rakyat ini Kotor Sudah tertulis dalam hati Keninggrisan dan perbuatan rakyat Tukang itu kotor Penguras buit rakyat Atas nama lebih bayar Sebelum azab datang Segeralah bertobat loh Karena kalau azab sudah datang Tidak ada satupun yang bisa mencegahnya Tidak ada satupun orang yang sanggup Menghalanginya Kumpayakun kalau terjadi Maka terjadilah Ini jelas sebuah kejahatan Ini adalah sebuah jelas koru Segera akui kalau kalian berbuat jahat Segera akui kalau kalian berbuat koru Karena korupsi itu dalam akuran disebut sebagai maling Dosa maling itu tidak bisa dihapuskan oleh istighfar Dosa maling tidak bisa terhapuskan oleh salawatan Maling itu bisa dihapuskan Kalau tangannya sudah dipotong Bukan tahanannya dipotong Tetapi tangannya dipotong Kalau tidak mau dipotong Duitnya balikin kepada rakyat Bertobat kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi Meminta maaf kepada rakyat Indonesia Untuk tidak mengulanginya lagi Ini baru impas Ini baru benar Para maling akan diterima maafmen Jika harta rampokannya dikembalikan Meminta maaf kepada Allah Meminta maaf kepada umat atau rakyat Jadi hati-hati Buat para maling yang bangga dengan kelakuannya Buat para rampok yang bangga dengan Harta hasil rampokannya Tidak ada gunanya harta Kalau harta yang kalian makan hasil rampokannya Sudah dimurkai Allah Dimurkai manusia Hidupnya tidak berkah Cepat mati Jelas ya bro Lebih banyak itu adalah korupsi Kita lihat Seberapa berani kejaksaan KPK Polisi yang dalam membongkar Kasus korupsi Yang ratusan miliar Kita perhatikan Dan sebagai rakyat kan Sudah memberikan mandat Kepada mereka Para pejabat aparatu negara Mereka disumpah Mau tidak mau harus mengabdi kepada rakyat Kita lihat Begitu ya bro Bila kita klik wajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih